Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Semoga dalam keadaan sehat selalu Amin ya Rabbul Alamin ya Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi Tindak lanjut Dari Rafat Koordinasi Bersama Van Selnas Dan juga pemerintah daerah Dan untuk itu silahkan simak videonya Sampai selesai dan seperti biasa Bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali Menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi Guru Honorer menjadi ASN P3K Baiklah langsung aja teman-teman Kita buka informasinya Dimana hari ini Dilansir IniJabar.com Ancamogok Ngajak ancam Mongok ngajar Ribuan guru honorer Desak Pemerintah Kabupaten Tasik Malaya Akomodir P3K Seperti yang kita ketahui Bahwa Guru honorer di Kabupaten Tasik Malaya Di hari ini Tanggal 30 Juni Demo langsung Di depan kantor Bupati Tasik Malaya Sekitar 2 ribuan guru honorer Di Kabupaten Tasik Malaya Menggelar unjuk rasa Di depan kantor Bupati Tasik Malaya Mereka mengancam Aga akan Mongok mengajar Masa membawa Berbagai poster Dan sepanduk Tuntutan Mereka soal Formasi P3K Sebelum orasi Masa sempat Solat duha Berjamaah Di atas Aspal jalan Halaman kantor Bupati Tasik Malaya Mereka juga Melantunkan doa bersama Masa berharap Diangkat menjadi Tenaga P3K Saya datang kesini Kami aksi damai Kami tidak merugikan Murid yang lagi libur Kami doa bersama Solat duha Bersama di atas Aspal Memohon kepada Allah SWT Kami minta Diangkat menjadi P3K Ucap Rina Marlima Salah satu Peserta aksi Peserta aksi Menyatakan Tuntutan utama Optimalisasi Formasi Untuk 2426 Guru honorer Mereka masuk Kategori 2 Lulus passing grade Dan 3 tahun Masa daftar Data pokok pendidikan Atau DAPODIC Jadi yang 2426 ini Adalah Perotas 1 Perotas 2 Juga perotas 3 Serta guru yang Telah mempunyai Sertifikat pendidik Kalau kita lihat Di kabupaten Tasik Malaya Ini Data Daerah Dengan kuota Formasi yang Lebih kecil Daripada jumlah Peserta yang lulus PG Kita lihat Kabupaten Tasik Malaya Itu Pada tahun 2021 kemarin Hanya 984 Formasi Yang lulus Itu 898 Formasi Peserta yang lulus PG Tidak memiliki Formasi Itu sebanyak 1419 Banyak ya teman-teman Usulan formasi Tahun 2022 Hanya 100 Jadi total formasi Tahun 2022 Digabung Dengan Sisa formasi Tahun 2021 Hanya 186 Pantas saja Teman-teman Guru Honorer Rekopaten Tasik Malaya Geram Dengan adanya Usuhan formasi Yang hanya Mungkin Angka 100 Yang sangat kecil Jadi Lebih kecil Daripada jumlah Peserta lulus PG Namun mudah-mudahan Dengan adanya Rafat Koordinasi Kemarin Bersama Van Selnas Khususnya Di daerah Jawa Barat Mudah-mudahan Ada penambahan Formasi Kemarin Ada berita Dari Cianjur Dan mudah-mudahan Sekarang Ada pergerakan Dari Guru Honorer Tasik Malaya Dan semoga saja Pemerintah Mengakomodir Mengusulkan lagi Formasi Di P3K Tahun 2022 Ini Ketua Forum Guru Honorer Dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tasik Malaya T.T. Suherman Menyebut Formasi Untuk P3K Kabupaten Tasik Malaya Hanya 100 orang Seperti yang tadi Lihat ya Datanya Ditambah Sisa Formasi 86 Kami meminta Pemerintah Kabupaten Tasik Malaya Menyadikan 2426 Formasi Bagi Guru Honorer Optimalisasi Formasi P3K Untuk Penagak Guru Tahun 2022 Nah Jadi Misalkan Jika Pemerintah Kabupaten Tasik Malaya Menyediakan Atau Mengusulkan 2426 Formasi Maka Itu Sudah Mengakomodir Teman-teman Guru Honorer Yang sudah Lulus PG 1400 Dan juga Teman-teman Guru Honorer Yang sudah Mengabih Minimal 3 Tahun Yaitu Protes 2 Maupun Protes 3 Kami telah Memenuhi Persyaratan Dan Pertuang Dalam Permen Pan RB Nomor 20 Tahun 2022 Yaitu Ada Prioritas Bagi kami Yaitu Guru X Kategori 2 Untuk Prioritas Pertama Dan Kedua Yang Lulus PG Dan Juga Guru Honorer Yang terdaftar Dapodik Selama 3 Tahun Dan Yang mempunyai Sertifikat Pendidik Menurutnya Jumlah Guru Honorer Di Kabupaten Tasikmalaya Yang terdaftar Hingga Saat ini Mencapai 3600 Orang Dari jumlah Tersebut Tidak Masuk Semua Usulan Hanya 2426 Orang Saja Yang Masuk Kategori Mereka Menuntut Agar Pengajuan Formasi Guru Honorer Di Kabupaten Tasikmalaya Sebanyak 2426 Orang Ini Terpenuhi Jika Tidak Terpenuhi Guru Honorer Dipastikan Akan Mogok Mengajar Pada Tahun Ajaran Baru Nanti Kami Akan Mogok Masal Mengajar Pas Tahun Ajaran Baru Jika 8 Juli Pengajuan Formasi Tidak Dikabulkan Oleh Bupati Tasikmalaya Sangat Bagus Ini Salah Satu Pergerakan Di Kabupaten Tasikmalaya Yang Dicontoh Oleh Teman Guru Honorer Jadi Kita Bukan Demo Ataupun Jauh Dari Sifat Anarkisme Kita Hanya Menuntut Pengusulan Formasi Disesuaikan Dengan Jumlah Guru Honorer Seperti Tadi Jumlah Minimal Terakomodir Teratak Satu Dua Dan Juga Tiga Sebanyak 2400an Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Kemudian Menerima Perwakilan Guru Honorer Tersebut Alhamdulillah Diterima Oleh Asda Tiga Karena Pak Bupati Sama Ucap Kasat Pol PP Kabupaten Tasikmalaya Dadang Taberoni Mudah-mudahan Dengan Diterimanya Perwakilan Guru Honorer Ini Membuka Jalan Karena Usulan Formasi Di Kemen Puan RB Serta Terbuka Bagi Siapa Pemerintah Daerah Yang Ingin Mengusulkan Formasi Sebanyak Mungkin Atau Semaksimum Mungkin Sehingga Nantinya Teman-teman Guru Honorer Daerah Tersebut Bisa Terakomodir Minimal Tidak Miliki Formasi Lanjut Ya Teman-teman Ini Di Kabupaten Ataupun Di Pemprot Sulut Tutup Recruitment 7100 Tenaga Honorer Di Perjuangkan Seleksi P3K Alhamdulillah Selawesi Utara Serius Mengikapi Wacana Puan Pusat Terkait Penghapusan Tenaga Honorer Ataupun Tenaga Harian Lepas Melalui BKD Yang Sudah Kejakarta Kemarin Mengikuti Pertemuan Dan Hal ini Disampaikan Langsung BKD Sulut Soal Kebijakan Tenaga Non ASN Ini Memang Dibahas Khusus Dalam Rakor Pekan Lalu Yang Diselanggarakan Oleh Kemenpan RB Teman-teman Bisa Lihat Juga Videonya Di Channel Kami Di Video Sebelumnya Dia Menyatakan Kebijakan Derah Mengangkat Tenaga Honorer Karena Recruitment PNS Yang Sangat Terbatas Sehingga Untuk Menopang Kerja Pemerintah Direkrutlah Tenaga Honorer Sejak Tahun-tahun Sebelumnya Pempros Sulut Telah Merekrut 7100 THL Yang Menangani Berbagai Bidang Kerja Semisal Guru Tenaga Teknis Pengaman Administrasi Dan Dan Wakil Gubernur Tetap Memperhatikan Nasib Tenaga Honorer Mudah-mudahan Perjuangan Pemerintah Terkait Keberadaan Tenaga Honorer Ini Akan Menjadi Pertimbangan Tanpa Adanya Konfrontir Dengan Aturan Nah Jadi Intinya Di Pempros Sud Ini Mengejukan Semua Tenaga Honorer Baik Itu Guru Tenaga Teknis Juga Tenaga Kesehatan Semuanya Ingin Diakomodir Dan Diangkat Menjadi ISN P3K Mudah-mudahan Saja Ini Adalah Hasil Tindak Lanjut Dari Rapat Koordinasi Kemarin Dan Mudah-mudahan Saja Tadi ETR Dari Teman-teman Guru Honorer Yang Ada Di Kabupaten Tasik Malaya Membuahkan Hasil Mudah-mudahan Kita Lihat Saja Perkembangan Updating Usuhan Formasi Dari Berbagai Daerah Teman-teman Bisa Saksikan Di Channel Kami Mudah-mudahan Bermanfaat Infonya Dicukupkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh